Ini Mitsubishi K0 Sport Tahun 2010 2.500cc ya? 2.500cc Menggunakan reaktor CE5100 yang terbaru Ini Reaktor Bresel Ini Reaktor Bresel Ini Reaktor Bresel Ini Logo Baring Di Grabier Ini Menggunakan Stenis semua bahannya Sudah Stenis semua ya? Iya Ini PWM nya Ini Dibaut ya Hasil gasa O keluar dari sini masuk ke tabung akumulator Disinilah tempat pengisian airnya Jadi nanti air yang berkurang bukan disini Ini tidak perlu dibuka-buka Tapi pengisiannya dari sini Setiap airnya kurang Hampir habis Jadi kita tambah maksimal sekitar segini Atau diatasnya boleh Gasa O akan dialirkan kebawah Disini ada chat valve untuk mendukung saat mesin mati Maka udara akan masuk mendorong air disini masuk ke dalam reservoir yang biru ini Dan gasa O ini dialirkan kebawah bersama kabel Kecepatan Koneksinya adalah Kabel Hanya ada dua kabel koneksi Yang pertama adalah Kabel dari PWM Disini terminal yang kita tulis huruf I input Input negatif ini Disambung ke Budinya mobil di bawah sini Kemudian yang positifnya ini Berasal dari depan Menuju ke Relay Jadi yang kedepan hanya kabel Ini Beserta kabel Eh berselang Kemudian lari ke depan Ini Ini selang yang dibungkus Selongsong nanti panas Kemudian Bersama kabel yang biru itu Selang ini Selang ini Kemudian disalurkan ke tabung Tabung ini Dikosongkan Jadi tidak diisi air Ini berfungsi untuk menampung air Kalau ada Air yang dari belakang Lari ke depan akan ditampung disini Kemudian dari outputnya Tabung Ini kita sebut sebagai tabung pengaman watertrap Kemudian Masuk Disini Disini ya Jadi gas hawa hanya dimasukkan ke lubang udara pertama kali masuk disini Karena pada prinsipnya nanti gas hawa akan tersedot masuk ke dalam box filter udara dan akan tersaring oleh filter baru akan masuk ke mesin Dan kabel yang berasal dari terminal positif reaktor tadi ke relay disini ada relay Ini berarti posisinya begini Ini yang pin 87 itu di connect di reaktor positif Kemudian Dan pin 85 ini masuk ke sikring Dari sikring ini kemudian Dilanjutkan Masuk ke dalam Masuk ke dalam Ini ikut kunci kontak ya Kunci kontak posisi on Kemudian Yang pin Pin 30 Yang masuk ke Positif Aki Pin 85 ke sikring Dan pin 86 nya ini ke negatif Aki Ini pin 86 Ke negatif Aki Pin 85 Ke sikring Dari sikring ini Kemudian Kemudian Nuju ke Ignition Kunci kontak Masuk ke dalam Kita lihat disini Ini kabel hijau Ini kabel hijau Ya Dikonnect disini Ini kabel hijau Dikonnect disini Jadi Jadi Sikring 7,5 Cukup Dicepitkan Saja Kemudian Juga pasang ECO BD2 Kemudian Ketika 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 ini mesin bisa rekaman rail ini gas awalnya ini pakai ampere kecil ya oke 4,5 4,5 kecil kalau mau di gede bisa baris ini ada potensio ini jadi bisa naik turun gas HO atau disebut juga oksidhidrogen tapi untuk diesel pendomanya adalah 1000 cc maksimal 2 ampere maka kalau 2500 ya ini harus dikecilin 2500 cc kali kalau maksimal 1000 cc 2 ampere maka hanya di 5 ampere disini yaitu segini ini cukup bisa menaikkan biosolar menjadi pertamina jet jadi tidak perlu tinggi-tinggi oke udah selesai ditutup ini gas buangnya gas buang ini memang kalau ampere nya dinaikkan tambah nyaman tapi kalau ampere nya agak burun agak berbeda ya tapi tidak apa-apa depan sudah ditutup oke sip ya sip ya pulang-pulang pulangnya kemana pak masih timur baik selamat jalan tunggu 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 pulang-pulang ayo terima kasih tunggu 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 tetap tunggu 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 kort serangan